Pemirsa rencana pemerintah menaikkan harga BBM punya banyak imbas yang harus kembali dicermati. Tak hanya memperhatikan kaum papa, pemerintah juga harus melihat warga masyarakat yang punya penghasilan standar UMR, seperti buruh dan pegawai rendahan. Dengan biaya hidup yang semakin berat, bukan tak mungkin. Perekonomian mereka justru semakin terpuruk. Setiap kebijakan pemerintah menaikkan BBM, efek domino pendaikan itu selalu menjadi sorotan. Yang kerap merasakan dampaknya, kalangan menengah ke bawah, terutama buruh dan pegawai rendahan dengan penghasilan standar UMR. Namun mereka tidak termasuk kategori miskin. Ya, di area padat seperti ini, mereka dan keluarganya tinggal. Mereka menyisikan gajinya sebesar Rp300 hingga Rp700 ribu per bulan untuk biaya sewa kontrakan. Uang sewa itu bisa jadi ikut naik jika pemerintah benar-benar jadi menaikkan harga BBM. Buat masyarakat kecil kayak kita ini sangat menyakitkan gitu kan, karena tanpa kenaikan BBM aja, kita aja udah istilahnya kurang gitu, apalagi ditambah dengan kenaikan BBM. Ya, sangat kecewa banget ya, soalnya sebelum kenaikan aja udah pas-pasan banget, jadi pasti bingung lah ngatur keuangan. Saya sebagai karyawan PT, menginginkan jangan ada kenaikan BBM, soalnya kalau BBM naik pasti harga kebutuhan pokok semuanya akan naik. Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menyatakan, jika pemerintah lebih kreatif dan sensitif, banyak opsi yang bisa diambil. Di antaranya adalah opsi membuat BBM rakyat. Tapi kalau kita bikin BBM rakyat dengan oktan 83, yang punya mobil bagus nggak berani pakai bensin ini, karena mesinnya akan ngegelitik, akan knocking, lama-lama rusak mesinnya. Sehingga BBM rakyat betul-betul hanya digunakan oleh rakyat. Siapa mereka? 86 juta pengendara sepeda motor. Rizal menyatakan, jika pemerintah menaikkan harga BBM, dampak lanjutannya 10 juta orang akan masuk dalam kategori miskin. Opsinya, pemerintah bisa menaikkan BBM non-subsidi sebagai subsidi silang untuk mengurangi beban anggaran. Pemangkasan biaya perjalanan dinas pejabat dan memangkas belanja juga bisa jadi pilihan lain. Nilainya bisa mencapai lebih dari 200 triliun rupiah. Pemerintah harus bisa menjelaskan alasan dan opsi-opsi yang diambil untuk menyelamatkan beban ABBN di 2016. Tim Liputan MNC Media melaporkan.